Halo guys, hari ini kita mau perdana coba tol sama Rinda Balikpapan kita coba nih sebelum diresmikan kita tes dulu kita ke jalan tol sama Rinda Balikpapan lewat jalan Handil Bakti, jalan kampung dan selamat menonton, jangan lupa cek video kami yang lain siapa tau ada informasi yang bermanfaat dan berguna untuk kalian semua selamat menonton, jangan lupa like dan subscribe guys jadi ini guys, nantinya pintu tolnya bukan disini ya melainkan lebih kesana lagi mendekati Stadion Utama Palaran jadi kita ini lewat jalan tebusan kampung sebelum ditutup, kita masih bisa masuk makanya kita hari ini mau nyoba nih gimana sensasinya tol makanya orang Kalimantan kan baru kali ini mau punya tol oke guys, ikuti terus videonya kita rame-rame nih bareng emak-emak emak-emak sama bo gue keren-keren keren nih, kerun jalan ada plus laju-laju woy gue nanti mau montor 8 bulan, kayak terosot ini kita rawat jalan yang ada sawah-sawahnya ini masih masuk wilayah kampung Jember Baru ya guys aduh Bert, jadi ini kita akan masuk ke jalan tol ini baru pertama kali nih ada di Kalimantan Timur jalan tolnya dan ini kebetulan pembangunannya masih masuk dalam wilayah Jember Baru, jadi kita masih bisa masuk nih guys belum sabar kan, ini ini yuk tiba-tiba mau nangis nyari kan jangan ngomong kalau apa mau nangis mau nangis jadi enak ketinggalan ini nangis lupa kuni oke guys, ini sudah kita lihat nih badan jalannya udah kliatan dong kita bakal masuk ke dalamnya gimana ya pasti kalian bakal penasaran jalan tol kelimantan itu kayak opel nih, ini selalu masuk di wilayah Jember Baru ya ini ada di Jember Baru ini desa tertinggal, jauh dari kota tapi masih masuk dalam wilayah kota Samarinda oke nih guys, kita langsung masuk jeng 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 ini apa? oke, ini jalannya nih ini belok kanan atau belok kiri tadi mereka terus, tenang di kiri wow ini udah masuk guys kita udah masuk nih di jalan badan jalan tol nih tapi masih keliatan ya, samping kanan dan kirinya masih belum ada pembangunan tapi sudah ditanamin rumput-rumput tolak pun rumputnya sudah mulai gosong karena kemarau ternyata masih putus guys kita lihat jalan tembusan lagi untuk menuju ke depan insya Allah tahun ini diresmikan guys jadi teman-teman bisa menikmati tol pertama kali di Kalimantan Timur sama Rinda Balikpapan ini kita udah masuk lagi ke badan jalan tol aduh mudah cepet jadi ya dan diresmikan Pak Jokowi kami sangat senang ya sudah ada jalan tol disini khususnya di Kalimantan Timur karena gak ada mudah nyusul ya sama Rinda Kubar ya kan dan diresmikan ya sudah mencari karyawan di Indonesia ngomong-ngom boy, ini kayaknya sampe liat kampung nge-nge-nge walaah, sumber patuh sumber patuh, ya oke guys, ini adalah Pak RT, Pak RT 07 ya, dan Ibu RT oke guys, teman-teman sama Rinda buat yang sering milir burdik sama Rinda balik papan ini belum jadi aja nikmatnya seperti ini guys teman-teman travel bisa bayangin, ini sumpah enak lho, lebar jalannya gak ada hambatan, kita lewatnya ini masih jalur kanan ya karena jalur gili masih ditutup, cuma kurang lebih sudah 80% hampir jadi, dan sudah banyak warga yang lewat dan masih dibolehin untuk sementara, yang dari tempat arah kampung kami pun masih diberi akses jalan, untuk kendaraan umum masih bisa lewat jadi kita nyoba perdana ini sebelum bayar lho kecepatannya sih gak laju-laju juga, kita hanya di kecepatan 46 km per jam jadi belum laju-laju karena kita menikmati perjalanan di depan kita ini ada salah satu jembatan penghubung, ini di daerah mana ya? ini masuk di kilometer 82, aduh ada kilometernya guys, kayak di Jawa Kalimantan punya lho ya, programnya Pak Jogowi Pak Jogowi melanjutkan ini mantuk, aduh bagus banget, kalian pajib coba nih sebelum kalian itu bayar masuk ke jalan tol kalau kan lumayan nih masih geretongan dan kalian juga bisa ngeliat langsung ada masih beberapa titik yang belum selesai pengerjaannya ini juga ada titik-titik di apa ya? yang ditanjukan di pinggir-pinggirnya ini sudah ada jalan tol di kampungnya, malah seneng ini nih, kebiasan lo yang kaya kebiasan lo yang ngonong, kita lah ini mungkah-ngudun yang nurut Batang saya ini lo kayak gini mantel gak mbak? mantel kasih jempol mantel mantel ya kaget ya kaget alhamdulillah bisa mati-matik ini anakku yang cantik aloh iiii mana tidur kemana? kalau dulu apa bawa disini mbak? hutan jalannya melangkah-melangkahnya kuatang parah-parah cacing ngerasa emang ya ini cacing-cacing sapi cacing api mbak ikut jalan sayu mbak oke guys ini adalah ibu suwana yang sudah lama banget tinggal di jember baru jadi dulu katanya disini ini cuma jalan-jalan cacing makanya itu masih jalan yang belum terjamah oleh manusia hanya beberapa orang saja yang berani masuk ke dalam wilayah ini teman-teman ini teman-teman dulu ya parah-parah oke ini jembatan ke-2 yang kita lewati gak tau tembusnya daerah mana ini oke ini adalah jembatan ke-3 ya udah ditutup ya udah ditutup ini di kilometer 79 ini lagi ditutup ya ini lagi ditutup ya hmm percaya kita cek dulu guys kemarin bisa ya maksudnya bisa aman gue gak cek dengar iya banyak banget jembatan penyebernya aduh kayaknya kita agak sedikit terlambat ya untuk mencoba kita dikasih teh yang bobo udah pisah ayy kita berhenti di kilometer 79 kita berhenti di kilometer 79 stadion oh stadion tutup kok bentua saya ibu balik mana ini bentua sudah ini sudah di bentua kampung bentua sini sudah teran sudah ditutup kembali lagi iya lah ya balikin ke jalan raya hahaha nah stadion tadi itu kak eh itu mah peleranya stadion ya iya keluar stadion iya kak muter lewat kampung bro dari sebelah krono baru diserah kampung krono mau dari sebelah krono lewatnya gimana sebelah kini kita ngikut ke Anway sebenarnya mana tegil kak bisa aja kalau jam kerja ini ditutup ya kita hanya sampai di kilometer 79 ini mungkin karena hari libur hari idul adha jadi gak bisa ini kita putar balik aja oke guys lanjut berhubung tadi bentua tutup sekarang kita ini menuju ke arah stadion stadion palaran yang bagian sebelah sini sudah di aspal guys yang sana tadi masih cor kalau yang di aspal ini bener-bener angkler nih bisa kita nyalakan autopilot tidak perlu dipegang istirnya kita jalan santai ya gak laju-laju karena kita menikmati jalan jadi kita jalannya pelan-pelan aja sudah sudah ngebayangin deh kalau kita ngejar pesawat di balik papan nih bakal duluan kita sama pesawatnya kita bakal lebih kencang dari pesawat nama banar ya nama banar ya dia resmikan ya bentar eh tol saya sudah jadi ya jalan tolnya belum jadi kita apa itu gesek dimana eh tolnya ini guys wow gak sabar rasanya pengen benceg gas sampai habis benceg gas semana sih top speednya Lamborghini gue ini wuhh udah kali ini guys di jalan tol ada sepeda motor guys bintu masukin bintu masuk kan baik-baik ya sebentar lagi turun kita kegiatan sawahnya nyangkut micnya jadi ada pemandangan sawah di kanan di bagian kanan ya kalau dari arah ada pemandangan sawah-sawah gitu ini beres banget loh Seperti jalan tol yang ada di Pulau Jawa Yang kanan kirinya masih ada sawah Jadi pemandangannya asik banget Cuma karena memang pembatas jalannya tinggi banget Jadi gak terlalu kelihatan Nah di depan sana kalian bisa lihat tuh Ya ampun di depan itu ada pintu masuk ke jalan tol Itu sedang dalam pengerjaan ya Nih kalian bisa lihat nih pintu masuknya Nih bentar sayang anakku sayang Ini pintu masuknya ada beberapa loketnya nanti ya Bakal jadi keren banget guys Ini bener-bener pembangunan yang sangat nyata Yang bisa dijelasakan oleh masyarakat sekitar ya Ada beberapa jalur 1, 2, 1, 2, 3, 4, sekitar 5 ya Untuk jalan masuknya Oke kita lanjutin ke depan Ini dimasuk di wilayah Simpang Pasir Ini ada jembatan Simpang Pasir nih Ini ada jembatan Simpang Pasir Jadi kita lewat bawahnya Karena kalau atas itu dilewatin oleh masyarakat sekitar Oke guys ini pengerjaannya Wika Kita masuk ke jalan Siapa tau tembus itu rumah kota pak Oh ini jalannya Lengu stadion Mana? Oh iya Kita lihat nih sebelah Sebelah kirinya kita kelihatan banget Ini ada dari stadion Kalian bisa lihat tiang-tiang itu apa ya? Tepo pancar atau tiang apa? Jadi sebelah kiri ada stadion Ini ada yang belum jadi nih jalannya nih Masih ada sebagian jalan yang belum jadi Yang belum selesai pekerjaannya Tapi dikit aja guys, gak banyak Ini tembusan yang menuju jalan Apa? Mahkota 2 Jembatan Mahkota 2 Wah kita bisa-wisata kuliner dong tentunya ya kan? Karena disana ada Soto Banjar Soto Banjar Ayam Kampung Gimana pak? Kita boleh dong makan-makan dulu Jalannya masih putus dulu Oh gitu ya? Jadi putar balik Oh putar balik Ternyata yang belum jadi wilayah sini guys Yang beker sama Linda malah Yang ke arah balik papan sudah jadi Kalau ke arah balik papan sudah oke ya Tinggal pengasmalan aja Ya ini masih ada Kalian bisa lihat di depan ini ada beberapa kren Wow berarti ini masih dalam pengerjaan ya Belum selesai Tadi kita kira udah mau tembus ke jembatan Mahkota 2 Itu kalian bisa lihat di sebelah sana itu sudah ada Terlihat jembatan Mahkota 2 nya guys Tapi belum bisa dilewati Jalannya masih rusak Ya belum dibikin baru selesai Gimana pak? Bisa lanjut kah? Ayo Itu pak kota nih Bisa kah? Bisa Bisa Alapetul waktu Alapetul waktu Alapetul waktu Memang jembatan kembali ya Aduh pak jembatan kejauhan Kesembatan malahan Kejauhan Kesembatan jembatan malahan Alapetul kejauhan Balik banget Ini rapapa balik Mendingan baru macet Akhirnya yang santuk tadi mundur Masih lama bro jadinya Sebelah sana masih parah banget Belum jadi sama sekali Masih banyak alat nongkrong disini Kita mentok sampai sini Dan sepertinya harus pulang kembali Karena tolnya belum jadi Belum bisa dilewati Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like